Selain media sosial, tentu ada banyak sekali sumber traffic lain, salah satu adalah podcast. Nah, saya pertanyaan lah gimana cara bikin podcast, dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Well, halo kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan setelah topik kita hari ini, kita akan bicara tentang sebetulnya gimana sih cara mudah untuk bikin podcast sendiri. Saya yakin podcast Anda sudah cukup banyak dengar, apalagi terlebih di 1-2 tahun terakhir gitu ya, pertumbuhan orang yang mendengarkan podcast, penikmat podcast di Indonesia tuh relatif cukup menikah signifikan. Nah, menariknya saya akan kasih teman-teman beberapa, saya nggak bilang bahwa saya ada podcaster yang profilnya juga gitu ya, tapi minimal saya bisa bagiin beberapa tips buat teman-teman, terutama untuk cara bikinnya sebetulnya. Dan bicara tentang cara bikinnya, sebetulnya saya pengen pandu teman-teman ke part gitu ya, beberapa tools, contoh salah satu yang umum banget yang dipakai buat teman-teman di Indonesia yang free gitu ya, itu adalah Anchor, di mana Anchor ini Anda bisa buka di anchor.fm, di mana anchor.fm ini sebenarnya adalah platform buat konten dalam bentuk podcast audio saja, jadi nggak ada videonya, dan itu dimiliki oleh Spotify ya, di 2019 lalu itu dibeli sama Spotify, dan itu kenapa teman-teman mungkin lihatnya sekarang adalah anchor by Spotify. Satu, dia adalah gratis teman-teman, menariknya adalah kalau lihat secara feature-wise gitu ya, kita bisa lihat bahwa dia unlimited hosting, streamline distribution, ada juga fitur, kayaknya ada analytics juga ya, yang basisnya mungkin bentuknya cuma seperti ini, berapa banyak distribusi atau views yang didapatkan dari beberapa media, streamline host, sorry, podcast gitu ya, yang bisa teman-teman pakai, kemudian ada juga beberapa part, berapa lama orang nonton, dan lain-lain, terutama di aplikasi atau di analytics di in-app-nya Spotify, teman-teman. Kemudian, dan aspek lainnya juga gratis gitu ya, teman-teman nanti bisa sign up sendiri. Cuma sebelum saya mau share ke sini, jujur kalau teman-teman nanya apakah saya pakai anchor gitu ya, di 2019 saya pakai anchor, teman-teman, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pindah gitu ya, kemudian saya pindahnya ke podcast.co, dan ini memang berbayar ya teman-teman, jadi nggak yang gratisan, jadi tapi just saying gitu ya, biar teman-teman tahu bahwa saya juga ada pakai yang berbayar, sebetulnya agar ya bisa dapetin beberapa feature kayak misalnya punya page sendiri gitu ya, jadi dia punya kayak branded custom domain sendiri dan lain-lain. Jadi saya akan kasih lihat teman-teman datanya. Tapi saat kita bicara tentang podcast di anchor, teman-teman, itu sesimpel ya teman-teman kayak buat account biasa gitu ya, nanti teman-teman akan masuk ke dalam tampilan seperti ini, teman-teman tinggal ikutin aja panduannya kayak let's do it gitu ya, kemudian teman-teman bisa buat konten di sini, kemudian saat teman-teman udah buat konten, audio teman-teman bisa pakai fitur record-nya, jadi otomatis record dari audionya teman-teman gitu ya, atau teman-teman bisa masukin file mp3 atau mp4 dalam bentuk audio saja, atau wav.wav itu juga bisa dari library. Nah, bicara tentang ngomongin cara bikin podcast ini, sebetulnya ada banyak sekali jenis teman-teman, saya yakin juga teman-teman tahu ya, kalau podcast sendiri itu mungkin kayak punya Om Dedy Cobuser gitu ya, yang sifatnya lebih ke video podcast nama formatnya teman-teman, tapi kalau kayak di anchor itu namanya cuma audio podcast ya teman-teman, jadi nggak ada videonya, teman-teman cuma masukin ya musuara saja sebetulnya. Dan cara teman-teman buat audio ini kan bisa record langsung dari mobile phone juga bisa, smartphone teman-teman juga bisa record gitu ya, pakai headphone juga bisa, itu akan lebih disarankan. Kalau teman-teman mau pakai yang lebih sedikit profesional, kalau boleh saya ngasih saran, teman-teman bisa pakai kayak mic yang lebih better gitu ya, mic tersendiri, kemudian teman-teman bisa pakai beberapa aplikasi kayak semacam audesius itu boleh gitu ya, atau kalau teman-teman pengguna Macbook itu, kalau saya sendiri pakai namanya adalah Garage Band ya teman-teman, saya sendiri pakainya Garage Band, dan ini yang saya mau bagiin ke teman-teman gitu ya, saya biasanya akan pagi dalam 4 format teman-teman, 4 format itu akan buat beberapa hal yang menarik, misalnya gini, saya akan mulai dari intro biasanya, intro itu adalah topik-topik apa sih yang jadi bahan pembahasan di seluruh podcast gitu ya, kemudian ada bumper, bumper ini di mana itu akan sedikit menjeda jadi kayak semacam musik aja gitu ya, musik yang sifatnya pendek nggak panjang, dalam kasus saya sih cuma sekitar 3 detik ya, jadi 7 ke 9, jadi saat 3 detik kemudian saya masuk ke konten bahasan, jadi masuk ke konten, habis di konten nanti di akhir biasanya ngasih outro, kalau teman-teman punya call to action tertentu, dan lain-lain. Di beberapa part kalau di luar negeri itu kadang teman-teman juga bisa masukkan dalam audio podcast itu, penggalan-penggalan dari iklan yang teman-teman bisa sisipin di tengah-tengah podcast, kadang ada beberapa yang seperti itu, maka teman-teman bisa masukin juga di bagian ini. Jadi biasanya kalau saya akan bagi dalam 4 stream seperti ini ya teman-teman, jadi intro, bumper, kemudian isi kontennya apa, jadi kalau misalnya teman-teman mau jelasin gitu ya, juga boleh, kemudian terakhir dengan outro, kemudian biasanya file seperti ini yang kemudian saya save, as gitu ya, dan ini yang kemudian di save dalam bentuk biasanya WAV gitu ya, W-A-V atau M4A itu juga boleh teman-teman, karena saat teman-teman buat export gitu ya, teman-teman tinggal browse, kemudian save, sebenarnya sesimpel itu. Jadi saat teman-teman kayak, misalnya saya akan browse di sini, saya akan coba cek dulu ya, nah kemudian sini ada podcast file, nah misalnya kayak gini ada mp3 teman-teman, kemudian teman-teman tinggal open, maka dia akan upload ya, saat dia upload, teman-teman nanti bisa preview, kalau udah teman-teman nanti upload, tinggal di preview, kalau udah di preview, biasanya teman-teman juga akan perlu buat design cover si podcast itu sendiri. Nah design cover itu, teman-teman, cara paling simple, teman-teman bisa design sendiri kayak dipakai tools Canva gitu ya, juga banyak setahu saya, kalau kita buka Canva, teman-teman akan bisa buat banyak ya di sini ya, kalau teman-teman ketik juga ada ya podcast cover namanya, podcast cover, itu cukup banyak ya tema-tema yang bisa teman-teman pakai, nah seperti ini, teman-teman bisa pilih aja sesuai mana yang teman-teman sukain gitu ya, karena menurut saya ini sesuatu yang juga udah easy banget ya, teman-teman tinggal ganti judul podcast teman-teman apa, dan podcast sendiri memang bentuknya ada variasi ya teman-teman, ada yang sifatnya lebih kayak interview, jadi ada dua orang gitu ya yang ngomong, atau yang sifatnya one way, satu arah, satu arah itu berarti ya teman-teman menjelaskan aja, di kasus saya sih saya lebih banyak buat yang sifatnya one way teman-teman, jadi yang penjelasan dari saya, ya sesimpel itu teman-teman, nah ini kalau sudah upload ya anchornya, teman-teman tinggal save episode, kemudian nanti teman-teman akan diminta title, dan lain-lain bisa di-publish, masukin season, kemudian teman-teman bisa next, ini saya akan save as draft aja, kemudian teman-teman tinggal next, masukin cover, that's it sih sebetulnya sesimpel itu, jadi nggak yang sampai gimana susah, nah ini yang teman-teman bisa masukkan, episode art itu, kebetulan saya tadi udah coba buat satu ya, teman-teman ada cover, nah seperti ini, saya klik save, nanti saya akan coba tutup dulu ya, karena cukup ganggu pop-upnya, nah disini, jadi podcastnya kurang lebih kayak gini teman-teman, ada audio file, judul, description, kemudian di cover, kalau sudah teman-teman tinggal save, kemudian di-publish, otomatis biasanya nanti, satu sampai dua hari, si anchor biasanya akan otomatis, mendistribusikan ke beberapa platform, seperti kayak google podcast, spotify gitu ya, dan banyak yang lain ya, sebetulnya ada banyak signifikannya, nah hal yang menarik, karena saya kebetulan pakenya podcast.co, saya akan kasih lihat tampilannya buat teman-teman, pada umumnya, podcast stream itu, akan memberikan kita beberapa data sih teman-teman, ini kebetulan saya ada beberapa channel podcast, yang pernah saya buat, ini contoh salah satu yang dulu sempat lumayan aktif ya, saya pakai, disini teman-teman bisa lihat, bahwa ada 17 episode yang di-publish, dengan download sebulan, ada sekitar 193 gitu ya, sebelum ada berapa, kemudian ada episode-episodenya teman-teman, jadi ini ada episode-episodenya gitu ya, kemudian teman-teman juga bisa lihat dari analyticsnya, seperti apa pertumbuhan orangnya, berapa hari terakhir, kemudian mana podcast yang paling orang sering dengar, pada kebanyakan langsung sih, sepengalaman saya, kebanyakan orang akan dengarnya adalah podcast terakhir ya teman-teman, sehingga podcastnya sebisa mungkin kalau aktif, akan lebih baik, teman-teman, kemudian ada top location, dan juga sumber mana yang paling banyak, kebetulan di sini saya paling banyak didengarkan di Apple Podcast gitu ya, diikutin Overcast, ada Safari, ada Chrome, ada Spotify gitu ya, kemudian pendengarnya dari mana, ini menurut saya emang 90% itu dari United States ya, jadi karena memang di US kayaknya lebih banyak orang pendengar podcast, di Indonesia juga lumayan banyak ya, 5.8% yang teman-teman bisa bayangin, jadi ada banyak sebenarnya bisa teman-teman pakai, bahkan kita punya page khusus, di mana page khusus ini, kalau saya kasih lihat teman-teman bayangannya, ya teman-teman nanti akan punya kayak halaman sendiri gitu ya, nah kayak gini teman-teman, di mana orang tinggal play dari episode yang kita udah punya, nah ini sesuatu yang bisa teman-teman manfaatin juga sih sebetulnya, artinya sesimpel itu teman-teman kalau buat podcast gitu ya, dan di banyak kasus ya teman-teman, tentu teman-teman bisa masukkan beberapa promosi teman-teman, itu di banyak fungsi ya, bisa jadi dari teman-teman ngomong di podcastnya, bisa teman-teman ngomong di podcastnya, atau teman-teman mungkin selipkan di dalam deskripsi, atau teman-teman bisa mention link tertentu di dalam podcast teman-teman, agar orang bisa dapat call to actionnya teman-teman, atau teman-teman bisa promosikan website-website teman-teman saat podcast yang bisa orang dengarkan, dan orang akan bisa cari setelah dia dengerin, tapi tentu ini akan jadi salah satu media channel tambahan buat teman-teman, selain dari media sosial gitu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan search atau traffic juga, either itu dari Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Nah kurang lebih itu sedikit tentang cara saya sebetulnya bikin podcast ya, yang harapannya tentunya teman-teman bisa membantu teman-teman untuk buat podcast sendiri sebagai salah satu sumber traffic tambahan buat bisnis teman-teman sendiri. Dan kurang lebih itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman, semoga bermanfaat, jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, kalau teman-teman mau dapetin topik-topik lainnya, terseputar pemasaran di media sosial, dan kalau memang teman-teman punya pertanyaan, punya feedback, kita akan sangat senang banget buat teman-teman ngasih feedback di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video yang lain.